Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya mau mencoba lagi bermain game PSP menggunakan emulator PPSSPP di HP kentang menggunakan stick PS4 teman-teman. Di sini saya menggunakan stick PS4 Bluetooth teman-teman. Di sini saya mau mencoba bermain game Star Wars Battlefront 2 teman-teman. Ini game seru banget sih. Dulu saya suka banget bermain game ini. Apalagi sekarang menggunakan stick PS4. Wah, kayaknya bakalan lebih seru teman-teman. Ini itu gamenya kayak Battle Royale tapi versi offline soalnya di sini itu kita harus menghabisi musuh-musuh kita sampai tidak tersisa satupun guys. Dan grafisnya juga lumayan bagus sih. Atau di waktu guys ya. Oke, inilah dia Star Wars Battlefront 2 guys. Kesegin lah, Star. Oke, load aja mungkin. Nah, bisa load juga. Enak kan guys kalau pakai stick PS4. Di sini untuk musiknya saya bakalan matikan guys ya. Musik volume. Soalnya Star Wars itu kan serial film kan. Jadi musiknya itu kayak di film. Jadi copyright guys. Oke. Eh, gimana sih? Continue with it. Tooth shaping, single player, challenger, galactic conquest. Ini aja lah. Imperial Enforces, rogue assassin. Oke, imperial aja guys ya. Kita akan berperan sebagai 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 orang jahat guys. Oke. Di sini menggunakan stick PS4 guys ya. Oke, di sini kita menggunakan apa ini namanya? Stormtrooper. Wih, grafisnya gila bagus banget sih. Ini di PS2 juga ada guys ya. Cara nemaknya gimana sih? Oke, begini guys ya. Aduh, terseprum guys. Wah, langsung mati guys ya. Aduh. Pegel, 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 pegel. Nah, pakai ini aja guys ya. Oke, kameranya ini nih. Oke, loncat. Oke, mati dia guys ya. Ini buat loncat. Kalau gak salah. Aduh, mati lagi. Oke. Cara ganti senjata gimana sih? Ganti senjata guys. Ganti senjata. Bukan ini. Eh, gimana sih cara ganti senjata? Star. Saya lihat mungkin. Bukan. Ini. Bukan. Ini. Bukan. Oke ini guys. Aduh, udah mati lagi. Harus jaga jarak guys. Kameranya nih. Harus pakai tombol ini guys ya. Soalnya gak ada analog kanan. Untuk PSP itu. Jadi agak ribet. Udah mati lagi, mati lagi. Disetrum soalnya. Malah habis pelurunya. Woy. Aduh. Ngebug guys. Nyangkut. Pantes aja ke tembok. Nyangkut. Ini mah kalah nih kayaknya. Ini aja lah. Oke, mati tuh. Disini juga ada nih kayaknya. Dari jauh juga langsung nemak mereka guys ya. Oke, dapet darah tambahan. Sambil dikejar nih harusnya. Oke, ambil dulu darahnya guys. Langsung penuh. Seperti itu ternyata. Aduh, nyangkut-nyangkutan eh. Mati dua tuh. Mati tiga. Oke. Yes. Oke, pakai ini guys. Bagus nih. Bisa terbang soalnya. Oh. Kalau gak salah ini itu bounty hunter. Oke, sisa dua menit lagi. Musuh tinggal tujuh belas biji lagi guys. Enam belas biji lagi. Ini seru banget sih. Saya udah pernah tamat untuk game ini. Dibandingkan dengan yang versi PS4. Versi PS4 kayak gimana ya. Versi PS4 itu kurang seru kalau menurut saya. Soalnya udah mode pay to win. Dan mode waktunya juga gak masuk akal. Di waktu guys. Jadi gak sampai musuhnya gak sampai habis beneran gitu. Kalau disini kan musuhnya harus habis. Habis banget disini. Dan tempatnya juga lumayan luas. Kalau di versi PS4 tempatnya bener-bener terbatas banget. Nah ini bisa terbang nih. Itu di bawah guys. Oke. Tinggal satu biji lagi guys. Dimana nih? Suaranya ada di sebelah sini sih. Nah disitu guys ya. Kita bisa berperan sebagai orang jahat ataupun orang baik guys. Menang. Oke. Mantul. Gila keren banget. Seru banget guys untuk game yang satu ini. Jujur saya gak bohong. Di PSP emang seru banget nih. Oke siap dulu guys ya. Oke. Siap komplit. Mantul. Bisa di siap juga. Disini kita juga sebenarnya bisa main sebagai orang baik sih. Oke disini langsung ganti tempat guys. Aduh. Kesekan guys ya. Oke. Tempat baru guys. Di hutan. Nah disini kalau gak salah kita juga bisa masuk ke dalam sini guys. ATS-T. Apaan sih? Switch air to fire. Gimana sih? Nah. Bisa masuk ke sini juga guys. Anjay. Cuman gak bisa loncat guys. Mantap banget guys. Gila sih. Gila sih. Ini keren banget. Di belakang banyak banget guys musuhnya. Oke. 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 Disini juga ada misil nih kalau gak salah. Aduh gak kena lagi. Malah dibom. Wah diserbu guys. Musuh-musuhnya banyak banget tapi gak kelihatan. Ikutin lagi. Wah musuhnya di bawah banyak banget. Yes. Apaan nih? Oke. Oke lebih spesial yang ini sih. Bisa terbang guys. Keren pokoknya. Ini grafisnya juga bukan kaleng-kaleng. Oke. Oke. 33 biji lagi untuk musuhnya guys. Cuman lawan boneka beginian doang sih. Kalau gak salah di Star Wars Episode 6 kalau gak salah. Hmm. Jangan lupa. Hmm. Cuman merde. gak mau diem oke tinggal 21 biji lagi nih kamera hp saya ngacau nih gebrai gebraian biasanya baterainya lemah malah habis peluru lagi ada juga yang memperebutkan tempat untuk game star wars battlefront 2 ini jadi kita harus merebutkan aduh apaan sih harus merebut tempat guys yang tanah merah jadi harus warna biru cuman ini kayaknya yang mode survival nya nih kebiasa kebiasa aduh nol habis guys pakai api aja guys wiss bakar aja rasain lu kebakar rasain lu lari larian kesana kesini ujung-ujungnya mati wah habis juga pakai misil aja guys bung langsung hancur 6 biji lagi guys ya gak kenal lagi nice 5 biji lagi nice 0 biji guys coba pakai ini guys mantul banget nah mainan buat lu boom sialan salah naruh guys kita jebak aja boom meledak tuh kena guys 1 biji lagi come on come on kesini come on oke mati kayaknya guys udah gak ada pelurunya soalnya oke pakai ini aja guys ya nah ini pelurunya gak terbatas nih cuman darahnya gampang habis ini game seru banget sih kalau menurut saya guys apalagi kalau bisa multiplayer kayaknya bisa sih multiplayer cuman gak tau caranya guys ya oke 1 biji lagi guys oke dimana sih dan ini tuh gak delay guys ya mungkin keliatannya agak delay dikit sih cuman sebenarnya gak delay guys kalau menggunakan stick PS4 oke bagaimana menurut kalian apakah game Star Wars Battleprone 2 di PSP menggunakan emulator PPSS PP di HP kentang menggunakan stick PS4 masih seru kah di tahun 2024 ataukah sudah tidak seru guys see you in the next video terima kasih telah menurut you in the next video dan menurut you in the next video